Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua sahabat El Sarif Channel? Semoga tetap dalam lindungan Allah Perkenalkan nama saya Zazlila Safi Saya Santri Pondok Pesantren Asyarifi Sekaligus siswa SMK Asyarifi Dalam video kali ini saya akan berbagi inspirasi Dalam kitab Nasuhul Ibad ini Tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya Sebelumnya saya mohon maaf jika di dalam keterangan saya terdapat banyak kesalahan Dan jangan segan-segan memberi kritik dan saran Silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa bantuannya untuk mensubscribe channel kami Agar kami tambah semangat dan konsisten untuk membuat video yang bermanfaat berikutnya Mari kita mulai ngaji kita hari ini Bismillahirrahmanirrahim Adi ngelakokno siro ma ing barang Sifatimma iftaradollaha ing fardunni Allah alaika ingatasi siro Bittamami kelawan sempurna Jawabimma takun moko ono siro iku abadan nasi lueh ibadai menungso Aitasir tegesedati siro iku aktharan nasi lueh akei menungso apani ibadatan ibadai Wajitanib lan ngedohno siro maharimollahi ing pira-pira larangani Allah Takun moko ono siro iku ashadan nasi lueh zuhute menungso Aitasir tegesedati siro iku akbaran nasi lueh gedeni menungso apani buhdan sengite li dunya maring dunya Wa'i'radan lan sengite siro anha sangking yose dunya Wardo lan ridoni siro bima kelawan barang Sifatimma kosamollahi kang bagi yose Allah laka maring siro Minar rizki bayani rizki takun moko ono siro iku agnan nasi lueh suhute menungso Yang artinya laksanakan dengan sempurna apa yang telah Allah perintahkan kepadamu Agar kamu menjadi manusia yang paling taat Jauhi semua larangan Allah supaya kamu menjadi orang yang paling zuhud Relakan apa yang Allah berikan kepadamu supaya engkau menjadi orang yang paling kaya Jadi dalam makolah ini sebenarnya kita itu diajarkan untuk hidup taat dan zuhud Yang dimaksud taat adalah patuh tunduk terhadap apa-apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan zuhud adalah sikap terpuji yang disukai Allah Dimana seseorang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia Upaya untuk kita agar mencapai kezuhutan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iyalah Yang artinya Melakukan apa-apa yang Allah perintahkan Dan menjauhi apa-apa yang Allah larang Allah memerintahkan kita solat Ya kita solat Kita penuhi Allah mewajibkan kita puasa Zakat Beramal soleh Kita lakukan Allah melarang kita berbuat keji Zolim kepada seseorang Kita jauhi Intinya Apa-apa yang Allah murka Kita jauhi Itu semua adalah Kiat-kiat zuhud dan taat Dan yang terakhir Kita diajarkan Untuk selalu bersyukur Terhadap apa-apa yang sudah terjadi pada kehidupan kita Kita menerima Kita lapang dada Akan semua yang Allah berikan kepada kita Yang pada intinya Kita diharuskan untuk bersyukur Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video kami Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini tetap berkembang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh